alhamdulillah 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 selamat-selamat Pak Dekan FEB dan Bapak Ibu dari IPT KKN Pak WR1 ada Pak Tess? Sudah masuk? Sudah yang kita semakin menghormati Pak Kreator 1 Pak Prof. Mansudin selanjutnya Pak Dekan FEB Pak Ibu WD1 FEB dan Bapak Ibu dosen serta tim dari OPT MBKM Pada siang hari ini kita akan mendengarkan permaparan tentang bagaimana mengambil mereka belajar MBKM yang terintegrasi di dalamnya KKN jadi pada adik-adik yang sudah mengambil KKN ini nanti sama-sama kita dengarkan permaparan bagaimana caranya pindah mengambil MBKM yang sudah di dalamnya ada KKN-nya jadi ada empat nanti OTP di pada MBKM ini yaitu membangun desa kemudian proyek kemanusiaan mengajari satuan pendidikan dan kebencanaan jadi ada empat nanti bentuk MBKM yang bisa dipilih yang di dalamnya nanti sudah diakui KKN nanti kita bersama-sama kita dengarkan permapannya nanti terlebih dulu kita minta Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Wakil Rektor 1 Prof. Monsuddin dipersilakan Pak untuk membukanya Pak PWR masih remote Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hujanan syukur selalu kita panjangkan kepada Allah SWT di atas memak kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa bertemu dalam sosialisasi daring untuk program MBKM yang terintegrasi KKN salam dan salam kita sampaikan dan abis-abis-abis salam salam yang saya hormati Pak Dekan Prof. Erwandi Dekan FB Ibu Ike Kedekan 1 Ketua Ketua Julusan sebentar lagi akan Departemen kemudian Ketua Program Studi dan tim dari PT MBKN dan Bapak Ibu dosen serta adik-adik kita mahasiswa yang akan melaksanakan KKN pada semester ganjir ini terima kasih kepada Pak Dekan FB dan jajaran yang memberikan jadwal untuk sosialisasi ini ya saya kira mungkin istilahnya bisiknya sudah kedengaran soalnya sudah kelampon yang kita targetkan sebenarnya bagaimana pelusahaan MBKN terintegrasi KKN sangat besar peluangnya karena jumlah mahasiswa KKN itu sekitar 5 ribuan nah 5 ribuan itulah yang akan turun ke desa-desa Konegari nah dalam waktu 40 hari KKN berulet nah jadi dalam rangka meningkatkan peran unan terhadap pembangunan desa dalam bukti nyata betul-betul bermanfaat dalam PT MBA itu keguruan tinggi nah tentu rasanya akan lebih bermanfaat kontribusi sipitas akademika mahasiswa dan dosen dengan MBKM turun ke desa ini yang dalam konteks tadi ada 4 jenis ya dibanding dengan KKN yang hanya populari nah itu sebenarnya sehingga kita sangat berharap berubah dari KKN ke MBKM integrasi ini yang prakteknya cukup 40 hari 4 bulan di lapangan persiapan 1 bulan saya kira sudah diansur oleh UPT MBKN nah nanti 4 bulan di lapangan kemudian 1 bulan nanti persiapan laporan nah jadi disitu kita saya tarakan dengan 20 SKS KKN nya sudah 4 kegiatannya ada 6 kemudian ada pilihan dan yang lain kalau bisa tugas akhir juga di situ tanam pembelajaran efektif efisien itu yang kita masukkan dan bagaimana turun 4 bulan kita juga Pak Rektor ya bersamanya jalan kita sudah komit untuk mendukung ini dengan memberikan bantuan 500 per bulan per mahasiswa selama 4 bulan saya kira ini cukup ya karena turun ke desa dan ruang-ruangnya sudah diberikan ada yang 11 kampung tematik sudah ada tema-tema SDGs juga sudah ada dari Buk Sos apa namanya Negeri Tagih kan sudah ada kemudian juga di seringkah kampus juga ada yang Damas Raya saya sudah minta juga daftarnya itu juga bisa diikuti 50 kota kemarin sudah kontak juga Tengah 11 ini juga ada tadi pagi juga kita sudah ada juga semacam harapannya terhadap Bakri pondes apa senter pondesan senter nah itu juga sudah ada juga peluang jadi harapan kita tentu mahasiswa intinya disini mendapat pengalaman pengalaman belajar di luar kampus mungkin kita itu kita nanti dari Yomehendra sudah ada judul-judulnya di UPTM BKM bagaimana mekanisme mendaftar nanti kalau bisa juga bagaimana mekanisme mencairkan uang bagaimana juga bimbingan atau kalau ada nanti bagaimana mekanisme apa namanya rekognisi cara merekognisi dan menarik juga kemarin ada di teknik dan pateta ada dosen yang dapat apa namanya matching matching pan itu sasarannya masyarakat nah ini juga bisa digabung KKN disitu mahasiswa mereka belajar jadi terbantu juga dosen melaksanakan matching pan itulah yang kita integrasikan kalau 11 kampung tematik di kota padang itu sekalian juga dosen yang memimbing ada juga support dana dari MPPM itu yang kita coba kawinkan antara KKN mereka belajar dan pengadilan syarikat itulah momennya dan tentu juga ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sangat bermanfaat bagi program studi juga ketelibatan mahasiswa bermanfaat juga untuk institusi dalam meningkatkan IQ yang menjadi target-target dari kementerian pendidikan itu mungkin yang dapat kami ulas mudah-mudahan persepsi dari universitas pimpinan sampai program studi sama dosen pemimpin sama kemudian juga mahasiswa sama persepsinya saya kira itu Pak Kotes terima kasih sekali lagi Pak dekan FIB Bu Wadek dan pimpinan yang ada di Pak Kota FIB sehingga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Mungkin selanjutnya lebih baik sedikit Pak dekan berikan sambutan sedikit lanjut saja Pak karena waktu sudah saya serahkan Pak Karin Anwar sebagai moderator Bu Sos pembicara Bu Sos Bu Sos Halo Bu Sos silahkan Pak Karin Maaf Pak 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 Karin yang nyampaikan Nah bolehlah berhenti-ganti Ya Bu Sos yang apanya moderator Bu Sos ini bisa ikut diambil suci boleh ya Pak baru datang banget nih Pak Pak Baiklah Pak Karin dipersilakan Pak Karin cepat ringkas dan padat Pak bagaimana pindah dari KKN menjadi MBKM Ya Baik Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak WR1 Pak Dekan Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya Ketua OPT MBKM dan Staf Dukung yang sama-sama kita hormati kemudian adik-adik mahasiswa sekalian yang kami banggakan izinkan saya menyampaikan pemancing diskusi pada sore ini tentang program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sesungguhnya yang hakikatnya tadi sudah disampaikan oleh WR1 tetapi sebagai pemancing baiklah saya juga saya akan sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan MBKM ini izinkan saya sudah kelihatan belum belum sudah 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 mudah-mudahan bisa saya perbesar ini MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka silakan nanti kontak mahasiswa yang ingin bertanya langsung Jafri dengan nomor-nomor yang ada di bawah ini ada nomor Pak Tesri Pak Abdul Hakam ada Pak Khairul Anwar ada Bu Sosmiarti dan ada Pak Yumehendra ini nomor-nomor kontak nanti ketika ada persoalan dalam pendaftaran di MBKM nanti Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang kami banggakan apa manfaatnya MBKM ini di perguruan tinggi yang pertama itu adalah dia mendukung mendukung program atau pencapaian IKU universitas IKU 2 bagaimana mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar di luar kampus kemudian memberikan kontribusi nyata mahasiswa Sipitas Akademika Universitas Andalas di tengah-tengah masyarakat kemudian memberikan kesempatan kepada dosen mahasiswa dan berkolaborasi di luar kampus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang didapatkan selama berada di kampus kemudian menjadi ruang pengabdian bagi Sipitas Akademika dosen dan mahasiswa untuk lebih sensitif terhadap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya ada di 9 program MBKM yang ditawarkan oleh Kementerian dan di Universitas kita secara mandiri ditawarkan 4 program MBKM yaitu program asistensi mengajar membangun desa penanggulangan bencana dan proyek kebencanaan proyek kemanusiaan inilah 4 program yang secara mandiri dilaksanakan oleh Universitas proyek MBKM ini 4 proyek MBKM tadi itu masing-masingnya bebannya adalah 20 SKS dan di dalam beban 20 SKS itu ada KKN ya ada KKN di dalamnya itu sebanyak 4 SKS dan di dalam kegiatannya MBKM ini ada bantuan 500 ribu per bulan selama 4 bulan bagi mahasiswa bagi mahasiswa yang mengambil program atau proyek MBKM ini nah mungkin sebagai pemancing sebagai penambahan pengetahuan bagi mahasiswa sekalian dan bagi Bapak Ibu dosen apa itu mengajar di satuan pendidikan membangun desa proyek kemanusiaan dan penenggulangan bencana nah ini kami akan coba perkenalkan secara sederhana untuk membuka diskusi mengajar satuan pendidikan ya ini adalah kegiatan yang berupaya untuk ya membekali mahasiswa dengan berbagai keilmuan dan keahlian untuk mendampingi atau menjadi mitra guru di satuan pendidikan dalam rangka menumbuhkan ya menumbuhkan kreativitas inovasi dalam pembelajaran untuk penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah nah ini satuan pendidikan mengajar di satuan pendidikan berikut apa peran dan tugas mahasiswa di satuan pendidikan perlu juga dipahami di adik-adik mahasiswa sekalian sebenarnya empat program MBKM ini sesuai juga dengan pesen gaya dari mahasiswa masing-masing nanti silahkan pilih empat program ini salah satunya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing nah saya lanjutkan apa peran dan tugas mahasiswa di satuan pendidikan itu yang pertama itu membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran istilahnya bisa menjadi asisten atau menggantikan guru ketika guru punya kemampuan atau keterpatasan dalam pembelajaran terutama pembelajaran pembelajaran jarak jauh yang kedua membantu guru dalam adaptasi teknologi kita udah maklum bahwa mahasiswa kita punya kemampuan yang lebih dari segi teknologi dibandingkan dengan guru-guru di sekolah kemudian mendampingi guru mendampingi guru dan kepala sekolah dalam pemenuhan administrasi melakukan sosialisasi produk pembelajaran kurikulum kurikulum merdeka model pembelajaran literasi profil-profil pelajar yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan seterusnya dan yang kelima menjadi agen perubahan menjadi duta edukasi dalam perubahan perilaku di masa globalisasi atau di masa pandemi yang terjadi pada dekade terakhir ini dan menjadi inspirasi motivasi bagi kalangan generasi muda untuk memiliki semangat hingga menempuh pendidikan hingga pendidikan tinggi nah kemudian apa satuan pendidikan yang menjadi sasaran di kegiatan MBKM ini pertama itu adalah kondisinya adalah di daerah 3T kemudian sekolah yang memiliki kegurangan guru atau tenaga administrasi kemudian ada dua jenis lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang jadi sasarannya nanti ada yang formal dan ada yang non-formal nah sebagai informasi tambahan untuk kita di fakultas ilmu budaya ada beberapa daerah yang membutuhkan tenaga-tenaga atau mahasiswa untuk membantu di bidang satuan pendidikan nanti kita akan jadikan bahan diskusi apa saja nanti sebelum mahasiswa masuk ke program MBKM ini mahasiswa akan diberikan pembekalan-pembekalan atau materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran ada yang namanya media pembelajaran desain pembelajaran kemudian evaluasi pembelajaran telah kurikulum dan praktek lapangan selama 4 bulan dengan beban 8 SKS dan metodologi penelitian pendidikan dan pembelajaran mikro nah di dalam praktek lapangan inilah nanti posisi KKN posisi kuliah kerja nyata kemudian yang kedua proyek kemanusiaan apa pula itu proyek kemanusiaan yaitu proyek yang memberikan sensitivitas mahasiswa untuk berhubung langsung dengan kemasyarakatan berkaitan dengan keadilan sosial hak azazi manusia dan keberagaman yang bertujuan untuk memecahkan masalah kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ini yang dimaksud dengan proyek kemanusiaan nah proyek kemanusiaan ini berkaitan langsung dengan sustainable development goals yang menjadi wacana dunia wacana nasional untuk arah pembangunan desa berkelanjutan pada tahun 2020 sampai 2024 apa saja ruang lingkupnya itu ruang lingkupnya adalah bagaimana desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan dan seterusnya sampai kepada masalah ekologi masalah penanganan perubahan iklim ekosistem dan kemitraan untuk mencapai goal atau mencapai tujuan inilah bentuk ruang lingkup dari proyek kemanusiaan yang dilaksanakan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka nah tentu capaian-capaian pembelajarannya ada beberapa hal capaiannya itu berkaitan dengan manajemen proyek kemanusiaan ada capaian pembelajarannya begitu pula dengan metodologi proyek kemanusiaan praktek pemberdayaan kemanusiaan dan KKN dan penelitian tugas atir kalau itu disinkronkan oleh mahasiswa itu bisa dilaksanakan dalam proyek kemanusiaan dengan capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum MBKM ini ini semua adalah capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan peraturan rektor Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa sekalian program yang ketiga adalah program membangun desa apa itu program membangun desa adalah program pembelajaran di luar institusi dimana mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan masalah masalah serta mengembangkan potensi negari nah ini kita dapatkan hanya di di tengah-tengah masyarakat kita tidak dapatkan di kampus makanya mahasiswa diberi kesempatan untuk menikmati merasakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat melalui program MBKM melalui program membangun desa ya tentu saja manfaatnya utama itu adalah manfaat bagi mahasiswa bagaimana mahasiswa bisa diberikan kemampuan sensitivitas untuk melihat potensi persoalan masalah-masalah yang ada di desa lalu mencarikan solusinya nah ini terutama bagi mahasiswa manfaatnya bagi mahasiswa tentu saja nanti akan berkaitan bagaimana menyusun RPJM kemudian rencana kegiatan pembangunan desa dan seterusnya mendampingi desa itu mencapai sasarannya itu manfaat membangun desa tentu saja manfaatnya bagi dosen nanti dosen-dosen di fakultas ilmu berdaya akan menjadi pemimbing langsung bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program program MBKM ini setiap mahasiswa akan dibimbing oleh dosen dari fakultas ilmu budaya dan itu ditunjuk oleh prodi program studi masing-masing nah berikutnya ini juga capaian pembelajaran ya sudah menggunakan capaian pembelajarannya ini bisa dibaca di webnya MBKM nanti ada pemetaan potensi dan pengalaman pemasalahan desa bagaimana pula capaian pembelajarannya kemudian ada pembangunan masyarakat apa capaian yang diinginkan dalam pembelajarannya dan apa kegiatan-kegiatannya dan seterusnya sampai pelaksanaan KKN sebagai wujud nyata di lapangan nantinya mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu yang saya muliakan program yang keempat itu adalah program penanggulangan bencana ini program MBKM yang keempat ada pertanyaan seloroh dari teman-teman apakah selalu bencana ini terjadi di daerah kita nah kenapa ada pula program penanggulangan bencana nah jadi yang dimaksud dengan bencana itu bukan hanya ketika terjadi bencana tetapi juga adalah kesiapan kesiapan untuk menghadapi bencana mengelola bencana dan pasca bencana nah ini yang dimaksud jadi ada masa masa sebelum ketika terjadi bencana dan pasca bencana jadi semuanya disiapkan dalam bentuk program penanggulangan bencana nah tentu saja ini juga akan ada capaian-capaian pembelajaran kegiatan apa apa goal yang ingin dicapai dengan program penanggulangan bencana itu nah apa kegiatan kegiatan dalam penanggulangan bencana di UNAN ini memahami bencana itu sendiri memahami siklusnya dan memahami mitigasi kesiap-siagaan kedaruratan dan pemulihan bencana nah tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam program penanggulangan bencana ini kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja ya mungkin pertama itu memanfaatkan teknologi dalam bencana ada kegiatan trauma hailing ada kegiatan ekonomi kreatif bencana atau memanfaatkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana nah ini adalah program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dalam program penanggulangan bencana nah bentuk lain dari kegiatannya itu adalah menolong korban penyelamatan korban pemulihan akibat bencana penguatan korban menulis artikel dan pengurangan risiko bencana dalam bentuk mitigasi bencana nah inilah beberapa kegiatan MBKM ya empat program MBKM yang di dalamnya ada 4 SKS program KKN dan di dalamnya ada bantuan transportasi 500 ribu per bulan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM selama 4 bulan barangkali seperti itu Pak Ketua sebagai pemancing diskusi program MBKM mandiri Universitas Andalas karena program MBKM yang empat ini adalah program mandiri dari Universitas Andalas yang berbeda dengan MBKM yang bersifat terpusat dari Kemdikbud berangkali seperti itu sebagai hantaran diskusi Pak Ketua terima kasih Pak Kiril ini memang lawan kita gantuk ini semuanya pada serius gantuk jadi bagi itu adik-adik semua yang sudah mengambil KKN kalian kan sudah mendatar KKN nah sekarang kita akan mengarahkan kita pindah menjadi MBKM nah ada 4 macamnya ingat satu membangun desa proyek kemanusiaan mengajar satu penyedikan dan kebencanaan nah 4 itu bagaimana cara kita pindah dari KKN yang reguler untuk MBKM yang di dalamnya sudah masuk KKN nah mari kita dengarkan pemaparan Pak Hendra Yumehendra bagaimana cara kita mengisi apa namanya website apa pendaftaran pendaftaran di website MBKM silakan Pak Yumehendra ringkas-ringkas dan jelas saja Pak terima kasih Pak Ketua Pala Upetin MBKM di sini mungkin saya langsung saja untuk share screen ya Pak sebelum kita melakukan pendaftaran kita terlebih dahulu buka halaman website dari UPT MBKM yang mana linknya ada di madeka.academic.unan.ac.id setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini di website MBKM ini ada beberapa menu dari home profile yang ada struktur organisasi dan grafik grafik ini akan update sesuai pendaftar pendaftarnya dan di sini juga ada program MBKM menu program MBKM yang mana di sini di submenunya ada rekognisi mata kuliah atau mata kuliah apa saja yang ada di MBKM terintegrasi KKN ini seperti membangun desa ini membangun desa inilah mata kuliah mata kuliah yang ada di program membangun desa ada 6 mata kuliah termasuk KKN di dalam program tersebut sebanyak 4 SKS lalu di proyek kemunusiaan ada juga KKN penanggulangan bencana dan asistensi mengajar di sini ada juga KKN nah itu adalah mata kuliah yang ada di program MBKM terintegrasi KKN ini nah di menu selanjutnya ada peraturan nah di peraturan ini lengkap sesuai per per program ada penanggulangan bencana ada juga membangun desa penanggulangan asistensi mengajar dan ada satu lagi membangun desa nah silakan dibaca peraturan dan panduan untuk mengikuti program ini bisa di download nah kita masuk ke cara mendaftar nah di sini ada menu pendaftaran khusus program MBKM terintegrasi KKN ini kita bikin satu form khusus untuk program ini coba klik di pendaftaran lalu submenunya ada program MBKM terintegrasi KKN kita klik nah di sini akan terlihat tabel daftar kegiatan kegiatan apa saja yang tersedia pada program ini nah di sini ada program asistensi mengajar lalu ada tempat dan judul kegiatannya nanti akan disesuaikan atau ingin mencari sesuai kota yang kita inginkan atau kabupaten yang kita inginkan seperti Solok Solok Selatan nah di sini tersedia beberapa kegiatan yang ada di Solok Selatan seperti membangun desa ini nama programnya bangun desa tempatnya di Solok Selatan kecamatan Sangir Balai Jango ini judul kegiatannya nah setelah kita tentukan apa yang dimana kita mau melaksanakan programnya baru kita daftar klik tombol daftar di sini nah di sini ada beberapa form untuk kita isi seperti nama mahasiswa nama lengkap terus NIM fakultas program studi dan program pilihan program BKM nya apa maunya kalau mengajar kita pilih mengajar nah di sini akan terlihat program-program apa saja yang ada tersedia di asistensi mengajar ini atau mau juga penanggulangan bencana atau membangun desa tidak ada nah ini adalah judul atau tempat yang tersedia pada program membangun desa nah setelah kita isi semua nomor HP dosen PA dan nomor HP dosen PA dan kita kirim nanti kita akan diberikan link link untuk persetujuan oleh dosen PA nya silahkan berikan link tersebut kepada dosen PA nya contohnya seperti ini ini sudah dikasih ke dosen PA lalu dosen PA nanti akan menyetujui nah setelah disetujui apa yang kita lakukan kita akan menunggu diverifikasi oleh ketua masing-masing divisi kalau penanggulangan bencana itu Pak Hakam membangun desa dan proyek manusiaan itu oleh Buksos Nyati dan asistensi mengajar oleh Pak Hedal Nah kita login di Sipena lalu kita buka di submenu ada Merdeka Belajar dan pengajuan MBKM Nah form yang kita isi tadi akan terekam di sini di statusnya nanti kalau kita setelah mendaftar itu adalah pengajuan kalau setelah setelah diverifikasi oleh masing-masing ketua divisi nanti akan diluluskan baru kita bisa memilih KRS-nya untuk KRS mungkin di waktu yang lain akan dijelaskan mungkin sekarang untuk pendaftaran saja terlebih dahulu saya saya untuk pendaftaran silahkan sekian dulu terima kasih saya kembalikan pada Pak Tesri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 jadi demikian jadi demikian adik-adik yang akan mengambil MBKM yang terintegrasi ke KM di dalamnya jadi sepertinya tadi kalau kita ikuti Pak Endra mudah sekali rasanya jadi cuma nanti yang perlu seandainya agak telat PA ini yang kita ragukannya jadi kalau telat PA nanti boleh kasih tahu ke BKM kita bantu nanti jadi yang jelas adik-adik jangan sampai tidak mengambil karena malas mendaftar jangan itu yang terjadi mendaftarnya mudah sekali baiklah karena sudah dijelaskan mungkin masih ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu masih lebih dijelaskan lagi silahkan angkat tangan boleh juga Bapak Ibu stand dosen kalau tidak raise hand di chat chatting juga bisa silahkan adik-adik Bapak Ibu ini ada pertanyaan ya bertanya Pak itu kan tidak ada kampus mengajar Pak jika kita Amelia ini kampus mengajarnya ada Amelia coba lihat dimana yang tidak ada itu mungkin ketika masuk ke dalam di satu tempat mungkin tidak ada tapi di tempat lain ada Pak Tess mungkin yang mahasiswa yang bersangkutan membukanya di jalur yang lain sehingga tidak terdata kampus mengajar ini untuk di Jakarta Kemdikbud sedangkan di kita mengajar di satu pendidikan programnya ada langsung Pak Pak Hendra menjelaskan itu Pak Hendra Pak Hendra menjelaskan silahkan Pak ini mungkin beda kampus mengajar itu program yang diadakan oleh Kemdikbud tapi kalau yang program MPKM terintegrasi ini khusus UNAN yang inisialisasinya jadi tidak ada hubungan dengan kampus mengajar karena UNAN yang membuat programnya jadi PMM2 itu maksudnya mungkin ya hapus mengajar yang ada buka pendaftaran jadi pendaftarnya tidak ke UNAN langsung ke kementerian ya Amelia halo Amelia bisa ngerti ah sudah ada jawabannya baik Pak katanya silahkan yang lain kalau ada yang pertanyakan izin Pak Ketua silahkan Ibu Ike ya baik terima kasih Pak Tes dan tim PT MBKM OR1 Pak Dekan Nekam Mati serta Ibu Bapak semua dan Ananda mahasiswa jadi terkait dengan kegiatan MBKM yang terintegrasi ada KKN kemudian PKM ini Pak Tes ini 11 desa tematik karena FIB kan menjadi salah satu manajer untuk di Kecamatan Nanggalo ini 11 desa tematik kemudian beberapa kali kita mengadakan pertemuan kami khusus Fakultas Imbudaya itu sudah mendesain beberapa program gitu Pak Tes termasuk juga apa yang direncanakan itu kita akan melibatkan malah 40 mahasiswa itu Pak Tes 20 untuk satu desa MBKM mentor integrasi KKN dan PKM dua untuk masing-masing desa yang lain dan kami sudah mendata menginventarisir di FIB itu sudah 29 yang mendaftar karena ini kebetulan hadir ini Budian ini yang jadi lokomotor kita di lokomotor di FIB 29 tetapi yang terjadi itu Pak Tes mungkin ini juga lanjutan dari diskusi yang sering kita lakukan Pak Tes rupanya mahasiswa hanya boleh mengambil satu kegiatan satu kegiatan per mahasiswa dan ternyata di sebelas desa tematik itu Buksos hanya ada 21 kegiatan sementara mahasiswa kami itu mendaftar 29 itu yang pertama yang kedua saya agak feeling ini nanti mungkin bisa tambahkan di saat kita menginventarisir membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mendaftar dulu di fakultas Pak Tes karena kita mencoba identifikasi dan memenuhi harapan pekuluh itu saya agak rajin tunanya ke Pak Tes sudah bisa daftar atau belum dan terakhir itu agak mandat Buksos sudah mengabari sudah bisa Bu Ike mendaftar Pak Tes juga tetapi agak mandat ada tidak karena link itu juga tidak bisa dibuka dan saya khawatir ini semangat mahasiswanya sudah pudur ini Pak Adekan agak pudur karena kelamaan ini mungkin jadi jadi buku tapi kami tetap akan menggaruh nisos poin berikutnya ingin disampaikan Pak Tes bahwa ketika 29 mahasiswa kami mendaftar itu yang pasti 29 itu mendaftar mereka berharap mereka akan KKN berkegiatan MBKM itu di Kota Padang tentu ada konsiderasi-konsiderasi tetapi kenyataannya hanya 21 kegiatan artinya 8 mahasiswa kami itu tidak akan mendapatkan kegiatan MBKM di 11 desa tematik itu itu baru VB saja kemudian ini kan sifatnya rebut-rebutan ini Pak Tes siapa cepat itu dapat karena ada mahasiswa yang menanyakan kok asistensi mengajar mahasiswa dari FK saya juga agak kesulitan menjawabnya hingga saya kasihlah nomor Pak Tes kasihlah nomor Bu Sosek kasihlah nomor Pak Hendra nah termasuk nomor Pak Kael juga gitu nah tapi singkat cerita tinggal 4-5 orang yang aktif kemudian karena kita buat grup sendiri yang menanyakan bagaimana lagi ini Bu bagaimana ini lagi Bu nah ini mungkin saya sendiri sampai sekarang Pak Tes masih belum paham dengan dengan hal ini karena tim MBKM di FIB ini sendiri kemudian juga mencoba mendesain kegiatan yang mungkin mengakomodir artinya kita kembangkan kegiatan khusus di desa tematik ini yang mungkin bisa terakomodir di kegiatan MBKM Pak Tes nah ini apakah ada jalur bagi kami untuk mengusulkan karena kegiatan yang FIB itu hanya memetakan memetakan itu juga tidak diakomodir untuk ke sebelas wilayah hanya pada beberapa desa saja dan itu pun sudah diambil oleh fakultas lain begitu Pak yang sifatnya memetakan jadi kami anak-anak kami di Bacara Bicara Bu itu Pak Tes ah latar tiga jadi belakang itu yang dikhawatirkan nah ini bagaimana ini Mohon Pak Tes Bu Sos Pak Kairil juga apa arahannya ini ini bagaimana ini baiknya gitu demikian Pak Tes terima kasih terima kasih saya kira Bu Sos bisa jawab dulu terima kasih Pak Ketua terima kasih Bu Isi pertanyaan yang bagus sekali ini juga ditanyakan oleh semua fakultas sebenarnya jadi menarik sekali peminatnya banyak tapi ruangnya kalau ini sebenarnya memang satu mahasiswa itu satu tema itu sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa tema Bu sebenarnya kita aja yang bisa mendesain jadi artinya Bu Iki dari FIB itu bisa mengunculkan jadi di asma apa makanya dari TGT itu kemudian itu kan baru di sebelah kampung kemasi di Kota Padang kita tidak menutup kemungkinan juga Bu Iki silahkan juga tawarkan mana tahu ini ada di Kota Padang lagi sudah ada MOU atau sudah ada bincang-bincang dengan sekolah-sekolah mana untuk melakukan asistensi mengajar seperti yang dijelaskan Pak 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 itu bisa kita lakukan silahkan daftarkan ke kami kita akan bikinkan ruangnya untuk pendaftaran bagi mahasiswa di MBKM Pak tambah lagi enggak harus pemetaan semua ini tahun lalu saya sudah punya program MBKM projek kemanusiaan di pesantren dan itu sampai saat ini sebetulnya pengelola pesantren itu mengharapkan kelanjutannya jadi mahasiswa dari SIB SIT arisu ekonomi itu masuk di dalam membantu mengajar di pesantren yang untuk mata kuliah umum yang memang mereka itu baru saja bertukar takut untuk dari pesantren biasa ke pesantren yang terinserah juga untuk kuliah yang amat mata pelajaran yang umum di sini sangat mereka butuhkan sekali kita hadir di sini kawan-kawan yang dari pintar menguasai bahasa Jepang bahasa Inggris yang hari itu bahasa Jepang ada menarik sekali bagi adik-adik di pesantren itu karena apa karena mereka santri waki itu kalau bisa berbahasa asing mereka akan mencoba untuk ini ya dalam memberikan ceramah atau gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau apa namanya itu dia berceramah itu itu dengan bahasa yang 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 berharap banyak mereka supaya tahun ini juga ada kalau SIB juga mau melanjutkan saya siap kita siap untuk melanjutkan MUI-nya jadi banyak sebetulnya tempat kemudian yang sekolah yang di luar pendidikan di luar sekolah itu kan itu bisa juga berkemasuk jadi saya berpikir ibu justru tidak tidak berebut ini peluang emas kali bagi SIB khusus untuk paket yang 4 ini jadi 21 yang yang di SIB tadi kan 28 dia 21 merasa sudah penuh jadi itu dialihkan ke tempat lain mahasiswanya betul ya ya izin menambahkan Pak Tes Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Ike ketika sistem kita masih dalam proses perbaikan penambahan program pilihan ketika itu masih tersedia fakultas kedokteran pada hari ini di web pendaftaran itu sudah tersebar hampir keseluruhan negari-negari lokasi-lokasi pengabdian Universitas Andalas terutama untuk yang 11 kampung tematik di Kota Padang kemudian di Nagari Tagih di Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Solo Selatan kemudian di 50 kota dan di Dharmas Raya yang kemarin juga antusias sekali dengan Pak WR1 untuk mengikuti jadi keempat program MBKM ini sudah disediakan pilihannya kalau kemarin masih fakultas kedokteran jadi semua fakultas sekarang tersedia program pilihan pilihannya jadi tidak khawatir lagi Bu WD1 dan mahasiswa mahasiswa fakultas ilmu budaya tetap semangat untuk mendaftar jangan karena keterpatasan kemarin hilang semangatnya dan sebagai informasi tambahan juga padangkali saya dapat bocoran dari kerjasamanya Bu Ike fakultas ilmu budaya dengan beberapa kabupaten di dalam bidang mengisi nomenklatur muatan lokal muatan lokal bahasa dan sastra Minangkabau itu adalah kesempatan selama 4 bulan besok bagi kita fakultas ilmu budaya untuk mengisi satuan-satuan pendidikan itu berkontribusi di bidang muatan lokal itu jadi kekhawatiran Bu Ike ini sudah diperbaiki Pak Endra selalu memperbaiki terus apa itu peluang-peluang pilihan-pilihan menambahkan tempatnya iya tempat-tempatnya oke oke silahkan nanti ibu artinya Pak Tes boleh boleh satu nambahnya nanti nanti tambahnya komitmen aja kalau yang ada sekarang pasti dah berebut karena itu yang di kota Padang itu kan hanya semacam induksi kan ada tawaran pemerintah oleh kota pemerintah kota Padang maka kita ambil kita koordinasikan dengan ambil yang dosen nanti dibantu pengabdianya pengindian masyarakatnya oleh LPPM nanti untuk mahasiswa saya yang bantu itu komitmen jadi yang ada itu pastilah tidak cukup maka dengan itu UNAN menyediakan apa namanya bantuan jadi yang dibantu tidak hanya kota Padang jadi Pak Khairana sudah menjelaskan tadi ada ide misalnya kan saya kira apa yang disampaikan tadi budaya Minang pas saya kira silakan nanti kalau jalan WR1 yang membiayai masyarakat saya komitmen aja nah kita tidak ada sebenarnya silakan cari ruang WR1 nanti yang menanggung masyarakat makasih Pak ini berkelanjutan ya Pak ini Bu Ike sebenarnya mancing WR1 aja saya tahu oke Bu Ike dipindahkan ke tempat lain Bu Pak Tes sedikit Pak Tes jadi di desa di apa di di kelurahan Tabiang Bandagadang itu ada rupanya panti rehabilitasi Pak Tes kami baru tahu ketika kami turun kemarin artinya kami bisa mengusulkan Pak Tes ya boleh terima kasih Pak R1 kegiatan khusus dari FB dari dulu dari dulu kami mudah-mudahan bisa dilanjutkan silakan Pak Sanudin maaf terima kasih Pak Tes maaf izin tidak pakai kameranya tidak hidup karena hemat hemat enak jadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kairil dan juga diberi peluang oleh Pak R1 saya sudah sampaikan juga melalui WA Pak Buxos juga bahwa memang kita sudah gerakkan itu mata lokal itu sedang kita gerakkan dan kita bersaing dengan UNP jadi persoalannya adalah mata lokal itu yang membuat kurikulumnya itu kita jadi sekarang yang sudah berjalan itu di di Kota Pariaman sudah sejak 2020 di Solo sekarang sudah komitmen Juli ini sudah mulai operasional kurikulum mata lokal yang kita yang meng-createnya gitu ya Solo Selatan juga menunggu Bukit Tinggi di-create oleh UNP tapi mereka akan coba dalam tanah petik bahwa mereka tidak punya konsep sesungguhnya mengembangkan mata lokal bahasa dasar Minangkabau jadi oleh karena itu ini harus kita ambil dan saya sudah punya relasi itu dan Bukit Tinggal kita tindak lanjut kalau perlu saya hubungkan dengan kepala dinas yang kita sudah punya relasi tersebut dan itu akan banyak menyedut mahasiswa khususnya yang peminatnya dari bahasa dasar Minangkabau karena itu mata lokal khas nomenklatur mata pelajarannya juga khas dan memang itu peluang saya melihat jurusan dasar Minangkabau ini dari sejak tahun 85 itu kan tidak punya peluang kerja yang spesifik jadi saya saya sudah ufayakan itu dan sekarang sudah terbuka dan sekarang bisa juga diambil oleh UNP dan UIN kalau kita tidak segera makanya saya sangat senang sekali MBKM UNAN sudah mengadopsi ada program asistensi mengajar ini makanya kita dulu agak semangat menyampaikan kepada Pak W1 bahwa asistensi mengajar itu mesti kita ambil Pak W1 dan Alhamdulillah sudah diakomodir dan kita harus memanfaatkan jadi saya berharap MBKM Pak WD1 kita gerakan ini segera dan itu insyaallah akan membuka peluang yang sangat besar untuk mahasiswa dan kita juga bersaing dengan UNP dan sekolah bisa UIN dan isi juga berminat sekarang karena kita sedang melalui majlis pertimbangan kelitbangan juga sudah sampaikan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur sudah menggaungkan kepada seluruh Kabupaten Kota untuk menggiatkan pelajaran mata lokal nomenklatur bahasa dan sasa Minangkabawa tapi sasaran kita adalah pengajaran budaya dan dengan sasaran pendidikan karakter itu benar jadi kesalahan dari misalnya sejunjung seungguhnya 2017 sudah tapi konsepnya tidak duduk kemudian kota Bukit Tinggi juga sudah menjalankan tapi konsepnya tidak duduk yang baru duduk itu persoalan konsepnya adalah kota Pariaman dan kota Solo dan itu saja sudah tidak tertampil sesungguhnya oleh kita itu saja masukkan saya dan mohon ditindaklanjuti supaya mahasiswa kita yang relevan itu bisa masuk di sana terima kasih Pak ditambah komitmennya Pak saya kira ini pertemuan yang sangat menarik potensi-potensi dari pokok itu keluar semua jadi tidak ada istilahnya ruang tidak ada oh ya nanti mahasiswa tidak tidak akumodir saya kira mungkin itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Mantan Dekan tadi silakan nanti kita siap mendukung pembiayanya Pak oke Alhamdulillah jadi silakan yang untuk mahasiswa kita dukung 500 kalau dia asisti mengajar dalam budaya Minang ini terima kasih Pak karena disitu ada apa pakaian luas kalau tidak di dukung 342 ya mudah-mudahan terpisahkan untuk NJKM oke kita lanjut ya dari chatin itu Amelia Rahman bertanya tadi katanya tidak ada program itu kan tidak ada kampus mengajar sekarang sudah dijawab tadi ada sudah terjawab ini kemudian ada yang bertanya Kairun Nisa itu kapan berakhir pendaftaran Kairun Nisa secepatnya aja mendaftar ya kalau bisa kita cepat turun BKM cepat turun KKN gitu jadi mungkin ada dibuat time schedule supaya mahasiswa jadi kalau buat tanya-tanya terus kan repot udah mungkin dibuat mendatap kapan golombang sekian kapan ya itu di link kita kita buat tanggal 15 Juli Pak di web itu sudah ada tanggal tanggal batasnya cepatnya oke tidak ada resen tidak ada di chatting silahkan yang lain kalau dengan menyampaikan dengan suara mengajarnya tidak masuk ke dalam transkrip nilai ya Pak berarti nanti masuk ke SKPI saja Pak ya nilainya itu nanti kalau kuliahnya itu ada kelebihan itu di SKPI ya Melia tapi kalau dia pas untuk 144 ya tidak masuk SKPI jadi jangan cemas kalau berlebih kebetulan berlebih ya itu akan ditulis di SKPI nantinya jadi tidak hilang begitu saja oke Melia ada pertanyaan dari Salsa Pak Tes Salsa izin bertanya Pak untuk penempatan lokasinya apakah kami di satu jurusan di pisah ya karena saya memilih tempat yang sama dengan teman link untuk persetujuan dosennya tidak tidak nama saya tapi nama teman saya eh coba Pak Enda dijawab ya untuk teknis link persetujuannya silahkan di JAPI saja ya melalui WA karena akan diberikan mungkin yang baru Salsa jadi Salsa nanti terserah kepada Bapak Pak Bukso satu langsung Pak Enda ya di JAPI saja ya dicolong nanti ya oke Salsa nomor kontaknya ada tadi Pak Pak Ketua sudah diberikan ke mahasiswa ya awal-awal tadi ya ya HA tapi ulang aja lah kalau udah baik-baik Pak bagusnya akan langsung Pak Enda iya kirimkan saja di chat Pak Enda nomor Pak Enda ada pertama Pak Khairil tadi menyampaikan itu ada nama semua kita Bukso juga ada ini sudah sudah dikirim ini nomor kontaknya ini Buk WD satu rasanya lah sanang kira-kira nak tunggu silah WA WA dari Pak Tess misalkan ini Pak Tess di desa ini khusus masih desa tematik ini Bukso karena ada sekolah juga rupanya ada sekolah jika memang itu menjadi salah satu bagian dari tujuan kegiatan MBKM kita misalnya Pak Tess Bukso dan Pak Khairil berarti kita hanya menyampaikan ke UPT MBKM atau PKS antara FIB dengan pihak sana gimana itu Pak Tess aduh di tengah-tengah sekolah itu ya ya PKS itu iya juga Buk PKSnya nanti kalau UNAN membuatkan lebih baik rasanya jurusan apa fakultas artinya kan PKS usulan-usulan tempat kegiatan MBKM itu dilakukan oleh prodi jurusan atau fakultas yang melakukan kerjasama gitu Pak Tess iya ya kalau diberikan ke UPT MBKM artinya UNAN kalau UNAN semua fakultas bisa menetar nanti kehilang lagi anak ibu tapi kalau fakultas mengandalkan pasti masih saya ibu aja yang disana mana baiknya dua-duanya bisa kalau dia banyak tempat mungkin UNAN bagus kasih Pak Tess iya Bu Pak Tess ijin silahkan padakan kita kan ini termasuk IKU ya fakultas itu itu menargetkan seratus orang yang ikut MBKM misalnya yang tertampung di universitas tadi kan agak terbatas juga tapi kabar dari Pak WIR satu sepertinya membuka diri itu semua kalau misalnya fakultas menentukan satu lokasi nanti dan itu banyak mahasiswa yang bisa ke situ tentu MBKM membuka diri dong untuk membuka sempatan seperti itu boleh Pak yang membuat kalian yang gitu ya artinya kami yang jadikan lokasi kami yang apa kami nentukan lalu kemudian kami nyetor kegiatan aja ke MBKM lagi baiklah Pak WIR satu udah senyum betul-betul nanti kalau FIB paling banyak kalau FIB paling banyak masuk kembali aja ada juga reward jadi kami komitmen kami seperti itu sudah komitmen WIR satu harus sediakan itu semua karena ada yang mengusul tolong beri bonus apa namanya Pak Kota yang paling banyak misalnya kami di Kabel kita tampung semangat semangat yang kalahnya Pak Kesi fakultasnya kalah semangat Bu WIB tapi jangan gitu ketua kita kita pelan menampak jadi menteri memberikan reward terhadap universitas yang banyak universitas memberikan reward terhadap fakultas yang banyak ada reward untuk mereka belajar yang banyak apa namanya project-based dan cash-based yang banyak yang terkebilan satu yang banyak-banyak kita sediakan nanti dalam revisi RKL kita masuk baik-baik insya Allah tinggal nanti di dalam apa namanya September apa namanya Dias atau apa ya ya Dias tetap lagi kami catat itu Pak kami butuh beberapa kali kami butuh beberapa kali lagi untuk sosialisasi seperti ini nanti Pak bersatu saya kira ini kita buka ruang misalnya kan yang ada di kampung ke-11 itu tadi kan pemancing jadikan inisiatif sama juga berkerjasama dengan kita pemancing juga buka apa namanya S3 S3 S2 kita kembangkan berbagai apa namanya daerah sekarang Alhamdulillah yang Damas Raya juga mau Pak Alhamdulillah 50 kota juga ini yang yang Batu Sangkar itu pertanian depan pertaniannya dari Pertanian dari Pemudu Masjid Pertanian Solo sekarang pesan juga melalui Bu Riri temannya mungkin yang sampaikan oleh Pak Hasan tadi banyak banyak ruang itu kalau misalnya teknik kemarin ada matching fund-nya adaptarkan juga ke ini PT MBKM dan matching fund-nya makin lancar mahasiswa terbantu kan di Pateta juga ada matching fund dari ekonomi kemarin ada matching fund jadi boleh diisi kegiatan tersebut nah di luar matching fund ada yang sampaikan Pak Hasan tadi silahkan masukkan ke mereka belajar nanti mahasiswanya kita support nah mungkin dosennya dianggap pengabdian kalau bisa pengabdiannya dari UNAN tapi kalau tidak ada dari Pau Yung minimal Pak Kutas kan bisa support sedikit di jalan semua dan kita sudah ada usul juga dari pertemuan internal saya sampaikan ke Pak Reto nanti biasanya kalau yang baik itu diusulkan Pak Reto setuju aja memberi apresiasi terhadap fakultas yang ikunya tinggi saya janji yang dari 5 sekarang 5 ikunya untuk dari 8 iku itu dengan OTK baru 5 di W1 terhadap kita sama kita beri apresiasi nantinya untuk UNAN juga Pak 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 untuk UNAN dari UNAN dia uang daripada uangnya tidak bermanfaat kan berikan yang memanfaat saya setuju itu Pak siap oke Pak ada bonus lagi Bu Ike ada yang mau bonus lagi masih ada pertanyaan Pak kita lanjut Pak mohon maaf Pak kita lanjut ini Ayu bertanya izin bertanya Pak Bu jika mata kuliah yang ditawarkan belum memenuhi mata kuliah di semester 5 apakah akan bermasalah di semester 6 besok Bu ini kalau ada Pak saya Pak John halo Pak John halo Pak bisa jawab itu Pak John yang keci Ayu kamu ulang ya jika mata kuliah yang ditawarkan belum memenuhi mata kuliah di semester 5 apakah akan bermasalah di semester 6 besok Bu atau Pak baik di chatting Pak mohon maaf Pak ini lagi di jalan Pak agak Anda berisik baik jadi sebenarnya masalah tidak masalah itu sangat tergantung dari prodinya apakah mata kuliah semester 6 ini memang harus harus mensyaratkan mata kuliah tertentu di semester 5 tapi saya juga ingin bertanya dulu apakah mahasiswa ini mahasiswa semester 5 yang diizinkan ikut MBKM KKN ini gitu harusnya kan semester 6 ya 7 7 6 dan 7 tapi dia mata kuliah semester 5 berarti mahasiswanya di semester 5 mungkin ini mungkin perlu diizinkan lagi tapi kalau sebaiknya memang kalau di semester 5 mahasiswa tengah ambil artinya mata kuliah semester 6 sebisa mungkin memang tidak tidak membutuhkan prasarat di semester 5 kalau pun ada mungkin tinggal dicicil ini agak khusus nih kalau pun iya nanti bisa chatting langsung ke saya atau telepon langsung mahasiswanya oke ayo terima kasih Pak John ayo jawaban Pak John tadi itu ya saya perhatikan Pak Ketua silahkan yang kita sarankan untuk kegiatan MBKM ini adalah mahasiswa yang akan turun ke KKN ini Pak ke MBKM itu yang kita sarankan betul oke ayo ini nanti bisa japri Pak John tapi yang kita diskusikan sore hari ini adalah yang sudah mendatar ke KKN semester yang memang harus mengambil ke KKN sehingga boleh pindah ke MBKM gitu ayo ya silahkan yang lain Pak Ibu kalau masih ada ini sudah banjir apa tadi nih Pak Bersatu janji gimana nih Pak Kerel ya mahasiswa masih ada pertanyaan atau dosen Pak Kerel atau ada Pak Witrianto juga ada disini saya lihat ini Pak Witrianto ini atipis KKN ini Pak Wit ini orang lapangan masih ada tapi tidak lolos tahun kini Pak Kerel jawabannya ini Pak jawabannya ini Pak Halo Pak Witri Pak Witrianto jawabannya untuk menjawab itu mahasiswa yang ikut program MBKM itu pembimbingnya adalah dosen dari Prodi ditentukan oleh Prodi bukan dari UPT MBKM ini sebagai jawatan jadi kalau ada mahasiswa kita dari jurusan sejarah sastra Minang sastra Indonesia pembimbingnya itu nanti adalah dosen-dosen dari jurusan itu yang menunjuk itu adalah jurusan kalau di KKN itu satu pendimbing 20 Pak Witrianto tapi di MBKM ini itu satu orang mahasiswa bisa Bapak bimbing seperti itu bisa satu orang mahasiswa ada bisa kita bimbing tapi batasan maksimalnya juga ada enam orang ya Pak Jandrinaldi enam orang batasannya boleh nambah khusus oh boleh nambah waktunya cek Pak Pak WR perkara pembimbing ditentukan oleh Prodi diusulkan ke unitas andalas ya diusulkan unitas andalas jadi nantinya SKnya istimewa SKnya retor bukan itu mantap Pak jadi kalau kelebihan dia masuk P2 UNAN 100% ke perekretnya bukan dari ini bukan dari buktas jadi penelitian oke jadi P2 hanya universitas itu ya Pak ya ya universitas meskakan silahkan namanya dikumpulkan oleh UPT nanti yang meskakan retor karena kan kegiatan universitas tapi mekanismenya tetap mulai dari Prodi itu yang kita lakukan sebelumnya ya jadi terjawab Pak Witrianto ya terjawab ya ini disuruh lebih banyak SKS-nya Pak Wirt KKN di dunia MBKS-nya DAPLA 6 SKS lapangan kalau diteruskan ketugas tambah banyak lagi Pak Wirt maksudnya dipindahkan ke sini ya Pak Pak Karel bukan dipindahkan jadi mahasiswa yang ber-KKN sekarang kita harapkan mereka mendaftar semua di MBKM supaya untuk mencapai ikut universitas sandalas gitu kan nah ketika mereka mahasiswa sudah bermigrasi ke MBKM ya berarti mahasiswa tidak ikut KKN lagi tetapi di dalam MBKM itu ada kegiatan ber-KKN di dalamnya nah pembimbingnya itulah prodi yang menentukan di dalam transkipnya ada nilai KKN ada nilai KKN 4 SKS di dalam program MBKM yang mereka pilih gitu jadi setiap MBKM itu ada 4 SKS program KKN-nya artinya 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 mereka tidak masuk ke KKN yang 40 hari lagi ya Pak Hair ya mereka ikut MBKM KKN-nya dilaksanakan selama 4 MBKM-nya dilaksanakan selama 4 bulan jadi mereka tidak mengambil lagi KKN reguler tidak tidak mengambil KKN lagi tapi mengambil MBKM sudah ada di dalamnya tersedia KKN jadi ini kita tambahkan di dalam peraturan pengarah pendidikan ini Bu Ike juga ini timnya nyusung peraturan pengarah pendidikan itu sudah nyata dikatakan bahwa yang melaksanakan mereka belajar kategori apa tadi itu ya apa namanya kategori membangun desa proyek kemanusiaan itu sudah kita nyatakan kakaknya saya lupa pasalnya ada di situ jadi legal jadi bukan hanya buat statement seperti itu tapi itu di dalam peraturan yang lalu disebut peraturan pendidikan itu supaya dia lebih efisien di dalam penyenggaraan efektif jadi tidak mengulang-ulang mereka belajar 6 bulan kemudian KKN juga kan tidak efektif tidak efektif terima kasih Pak ini ada Pak Asan mau bertanya kembali silahkan Pak Asan baik ini unpan balik berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah jadi ini karena mumpung ada bu WD1 di FEB mungkin juga ada ketujusan juga bahwa ini di FEB itu dulu saya sudah sarankan sesungguhnya tapi saya sering Inggris dan Jepang sudah mengakomodir dulu bahwa pertama mata kuliah yang relevan dengan MBKM misalnya mata kuliah yang menunjang untuk program asistensi mengajar itu diakomodir ke dalam kurikulum prodi-prodi itu jadi mata kuliah pilihan atau apalah nanti tapi mesti diakomodir ke dalam kurikulum prodi mumpung sekarang lagi rekonstruksi kurikulum disamping kemarin juga Pak Wersatu Bu Ike ikut jadi asesor BNSP dan itu kita sudah sarankan supaya mata kuliah nomenklaturnya disejajarkan dengan skema-skema BNSP kemarin itu kan kita ada dua skema yang kita kembangkan untuk FEB tempat uji kompetensi yaitu kepemanduan wisata dan tour leader dan Bu Ike dan kawan-kawan yang dari FEB sudah ikut dan Bu Aslinda dari dulu sama dengan saya kalau itu nomenklatur mata kuliahnya sama dengan skema itu nanti mahasiswa kita akan disertifikasi jadi ini semangat dari Pak Wersatu juga ini LSP kita bangkitkan kembali karena sebelumnya ada beberapa kendala kendala COVID kendala lain-lain baik baik Pak 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 San terima kasih datanya sudah terputus ini Kemudian mengakomodir mata pelajaran, mata kuliah yang dikembangkan oleh MBKM. Sehingga mahasiswa ini tidak menganggap menjadikan ikut MBKM itu nanti mata kuliahnya dimasuk di SKPI, seperti Pak Tes bilang tadi ya. Jadi kalau bisa itu masuk dalam ijazah mereka, taskrip nilai mereka. Itu kempen balik untuk IFB, khususnya Bu Ike. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asan. Ini saya sudah mengambil alih saja pekerjaan Pak Tes ini. Pak Tes masih di dalam ya Pak Tes? Iya, Pak Wersatu sudah saya yakin mendengar sekali itu upan balik dari Pak Asan ini. Mudah-mudahan LSP jadi di universitas ya Pak Wers. Itu diberikan. Oke. Halo. Ya, Pak Tes. Nggak ada, boleh. Silakan Pak Tes. Ada lagi pertanyaannya? Bapak-Ibu. Ya, mahasiswa yang kita harapkan ini, mahasiswa untuk bertanya. Kita diperintah juga. Ah, Cia-Cia. Iya, ada Cia-Namita Sari itu. Silakan Cia. Tapi kan rencana itu kan mulai KKN. Nggak tahu apa itu misalnya. Busos, suaranya unmute. Busos. Baik Bapak-Ibu. Ya, pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ada beberapa pertanyaan, Pak, Ibu. Di antaranya, apakah kegiatan MBKM ini selama 4 bulan itu full di lapangan, sehingga memuncinkan kami untuk stand-by di lapangan dan mencari tempat untuk menginap, begitu yang pertama. Dan yang pertanyaan kedua, kan di mata kuliah MBKM, ada mata kuliah Prodi di sana dituliskan, Bapak-Ibu. Ada dua mata kuliah Prodi. Jadi, pertanyaannya apakah boleh kami yang di semester 7 nantinya memasukkan mata kuliah wajib kami, karena hanya tinggal dua mata kuliah saja untuk memenuhi 20 SKS tersebut, begitu, Pak. Ibu. Dan pertanyaan ketiga, apakah untuk lokasi kegiatan, khusus FIB, apakah ditentukan lokasinya harus di sini atau bagaimana, supaya kami tidak bingung untuk memilih tempat atau lokasi kegiatan, begitu, Bapak-Ibu. Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Ibu, terima kasih. Buzos, silakan Buzos. Tadi soal tempat lagi ya, Pak. Iya, sama dengan yang tadi yang tanya. Sama ya, sebenarnya. Pertama, ananda kalau tertarik dari apa yang sudah ditawarkan, ambil itu. Kemudian yang kedua, apabila ada dosen yang menawarkan untuk kegiatan pengabdian, ananda bisa bergabung di situ, silakan juga memilih itu. Jadi, artinya sebenarnya terbuka ruang yang sangat luas. Mungkin seperti itu saja, Pak Tas, ya. Tadi dua pertanyaannya, nak. Tiga. Tiga pertanyaannya, baru satu terjawab. Pak Tas lagi jawab satu. Nanti Pak Tas lagi jawab satu. Ulang lagi, Cia. Pak Tas ketahuan. Mungkin tadi terlalu cepat. Oke. Jadi, pertanyaannya itu, apakah kegiatannya full? Tidak tinggal. Ya, tadi kan tempat tinggal, maksudnya lokasi kan berarti diserahkan ke kami mau memilih di mana, begitu. Ya, ya. Namun, kegiatannya kan empat bulan, Ibu. Apakah itu full kegiatannya di lapangan empat bulan? Sehingga memungkinkan untuk kami mencari tempat untuk menginap selama empat bulan itu. Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin nanti Cia ulang kembali. Mungkin menunggu jawabannya lah dulu, Ibu. Jangan banyak, karena ini Pak Tas. Masih suanya pintar juga, Pak Tas. Kalau tiga, satu yang ditangkap. Dua, pasti satu juga ditangkap. Kasih satu. Asur-asur dulu ya, Pak. Pertanyaannya bersara-sara. Bentar, ini siapa dulu misalnya. Cia, karena di empat bulan Cia. Iya, betul. Mahasiswa yang menentukan di mana tinggal. Misalnya Cia di mana. Itu sudah dijawab tadi. Yang empat bulan, Pak Tas. Yang empat bulan itu tinggal. Cuma kan dikasih itu bantuan. Tidak, Pak Tuhan, jawaban Anda tinggal. Karena dia nanti itu pikir pula tempat kos sampai ini kan. Iya, iya. Iya, betul. Ini membantu menjawab, Pak Tas. Silahkan, Bu. Kalau kita mengambil program MDKM, Ananda, itu di dalam pedoman sudah jelas disapakan bahwa Ananda memang bertempat tinggal di lokasi pengabdian itu, di mana Ananda mengambil ke lokasi MDKM. Kecuali kalau di Padang, kan. Kecuali kalau di Padang. Berulang dari tempat kos atau tempat tinggal. Ya itulah bantuan itu sebenarnya, kan. Iya, betul. Dan kita juga sudah konasi seperti di Dama Seraya. Jangan dibabankan pula mahasiswa cari tempat kos. Saya sudah konasi dengan tempat-tempat lain itu. Sudah dibantu kegiatan desanya, kegiatan dinasnya, tintansinya. Kemudian mahasiswa dikasih pula beban kos, kan. Oh, itu siap, Pak. Kami support. Jadi kita memang menyediakan bantuan tadi. Jadi kalau idealnya di dalam program MDKM belajar, panduan pusat itu kan situ berpawar. Di situlah mengenal masyarakat, melatih diri, adaptasi, segala macam itu intinya. Jadi bukan sekadar menjalankan MDKM belajar. Tapi kalau tinggal di Padang, kan. Bisa ya dari kos kita ke situ, kan. Ya nama aktivitas empat bulan di lapang itu kan tidak mesti mengeram di situ. Menetas pula tempat tidur orang nanti kalau empat bulan. Pertanyaan ketiga, kalau saya catat tadi. Pertanyaan ketiga tadi. Atau tidak perlu diulang mungkin lagi dirinya. Silahkan, Cia. Tentang ketiga sudah tadi kan. Itu yang mungkin pertanyaan ketiga. Tentang mata kuliah MDKM, Ibu. Ya. Ada mata kuliah wajib yang belum diambil di semester yang sedang berjalan. Begitu ya, Cia. Ya. Nanti bagaimana dia di lapangan. Nah, gimana caranya? Apakah boleh masukkan ke mata kuliah Prodi yang di mata kuliah MDKM itu ditulisnya titik-titik. Berarti bisa diisi gitu, Bu. Apakah boleh masukkan mata kuliah wajib di sana? Jawabannya lah. Ipatannya udah jelas tuh. Jadi Ananda, saya bantu ya. Jawab. Apabila mata kuliah wajib Ananda itu sebenarnya bisa menunjang kelihatan MDKM. Ananda itu bisa Ananda lakukan. Jadi ya, enggak harus mata kuliah pilihan juga. Nah, gitu. Itu kan kalau di projek kemanusiaan membangun desa itu, itu kan ada terbuka ruang untuk menisi mata kuliah pilihan untuk masuk ke MDKM. Tetapi kalau mata kuliah pilihannya mungkin tidak ada. Atau ada mata pilihan wajib. yang memang bersentuhan atau memang sangat membantu kita nanti di kegiatan MDKM itu boleh. Bahkan sebetulnya ini pedoman ini sedang diperbaiki, Pak Werner itu. Kita tengah menunggu penyesahan dari Pak Rektor saja. Begitu, Pak Werner. Iya, jadi ada kendala dalam mereka belajar. Pak John Muromoda masih hadir nih. Dan kemudian semangat ini muncul dari FKM. Ya, rumpun imun kesehatan itu kan tidak wajib. Ya, tidak wajib mereka belajar. Tapi dia ingin mereka belajar. Ya, FKM. Kita apresiasi FKM. Nah, sulit bagi FKM. Ini contoh ya. Nanda siapa tadi? Siang. Nanda Tia. Udah, dengan dicukupkan dengan mata kuliah pilihan tidak tercukupi juga. Kami hanya ada mata kuliah wajib untuk mahasiswa ambil. Tapi mata kuliah wajib ini objeknya juga masyarakat. Itu bosas, cerahnya. Objeknya juga masyarakat. Nah, maka dia ingin yang FKM itu melaksanakan merdeka belajar, mahasiswanya diarahkan ke masyarakat, dan mata kuliah wajib masuk bagi merdeka belajar. Pertama kan konsep kita yang pilihan saja. Nah, saya tanya, objeknya masyarakat, ya. Kemudian dilaksanakan di mana? Nah, bisa dilaksanakan perkuliahannya itu juga di masyarakat, katanya. Memagangnya juga masyarakat. Nah, akhirnya dia sudah jalan satu semester, dan tahun ini mungkin hampir semua mahasiswa dari KESMAS itu menjalankan itu. Bosas, Bu Adil juga akan presentasi itu hari Jumat, entah hari Kamis ya. Saya minta presentasi, katanya. Nah, jadi teknisnya, kalau ada mata kuliah wajib, ya masih tersisa, tetapi bersentuhan dengan masyarakat itu memudahkan. Itu bisa disanakan. Ya, karena nanti akan dijalankan dengan metode project-based. Nah, larinya ke situ caranya. Jadi, dikasih project yang memang data-data dan informasi kita umpunyai masyarakat kemudian dijadikan laporan. Project-based itu kan teori dasarnya diberikan dosen ya. Apakah bisa luring atau daring misalnya kan? Itu bisa. Kemudian ya aspek kajiannya dari itu tadi. Dari kajian masyarakat tadi. Jadi, itu memungkinkan selagi aspek kajiannya bersentuhan dengan masyarakat. Itu ya. Tapi yang wajib ini tentu perlu urutinjau. Apakah wajibnya pelajaran dasar atau warangkali juga bersentuhan dengan masyarakat atau tidak? Mungkin kembali saya kira mungkin yang tahu itu tentu adalah apa namanya Kaprodi ya. Menurut Kaprodi ini tidak bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana membuat cash-based atau project-based kan sulit juga. Nah, saya kira mungkin Prodi yang lebih tahu oh ini bisa nih yang untuk project-based di masyarakat gitu lah. Itu maksudnya. Dan situlah yang pembelajaran sekarang itu yang plesibel kan. artinya yang model pelasanan pembelajaran tidak mesti semuanya di ruang kelas kan. Jadi bisa dilaksanakan di lingkuang belajar. Lingkuang belajarnya adalah di labor, di lapangan, atau proyek 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 diperbaiki RPS-nya dan juga kita juga bantu 2,5 juta nah juga iku kita dapat lagi bonus dosennya tujuan mahasiswa tercapai bonus lagi Bu Ke iya Pak silahkan ada yang pelajaran saya kira ini kan di UNAN ini kan masalah proyek cash-based ini asing asing sebenarnya tidak asing lagi di dalam definisi pembelajaran sekarang terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar nah lingkungan belajarnya kan macam-macam jadi itu memungkinkan semua tapi pasnya itu tentu kembali ke prodi mana apakah ini cash-based kan di lapangan tersebut ngambil data kalau FKM cocok dia kasih cash-based dan proyek-based di lapangan tersebut dia mengambil data kasus penyakit ini kasus gizi ini itu dia jalankan saya kira mungkin imu budaya mungkin lebih cocok bukan imu budaya minangkabau saya kira itu sangat banyak di lapangan dari si yang ada sebenarnya kan sangat menarik labornya FIB ini masyarakat Pak labor prodi di FIB ini masyarakat sebenarnya Pak ini memang sangat tepat cuma kita dikungkung sendiri dengan pemahaman kita tentang pembelajaran kan mesti di depan kelas interaksinya itu aja sebenarnya kalau sudah fleksibel metode pembelajaran tidak ada masalah sebenarnya jadi kemarin memang Pak WR1 izin Pak tes mahasiswa itu tetap jangan lupa berkomunikasi dengan ketua jurusan atau kak prodi kita punya tim kurikulum di setiap prodi Pak dan tim kurikulum masing-masing prodi itu juga sudah punya solusi memang salah satunya CBM dan PJBL ya Bu Aslinda artinya Ananda Cia kekhawatiran matakulah wajibnya jadi tertinggal karena mengambil program MBKM itu insya Allah bisa terpenuhi jadi Cia tetap komunikasi dengan Bu Aslinda nanti prodi akan mencarikan solusi untuk matakulah wajib Cia itu apakah bisa terjawab dengan metode CBM atau PJBL tidak hanya untuk Cia untuk mahasiswa lainnya juga ya gitu ya Cia oke baik terima kasih Ibu dan Bapak atas penjelasannya selanjutnya ada pertanyaan ini bersama Bapak Ibu Nisi Yulia Putri izin bertanya Bapak mahasiswa yang semester 4 sekarang mendatang program BKM yang terintegrasi ke KN tidak disarankan mendaftar ya Pak yang sekarang itu semester 6 ini Nisi semester 4 baru nih ya nanti semester 6 yang ambil BKM yang terintegrasi ke KN di dalamnya saya kira saya kira tidak itu juga bagaimana Pak ya kalau memang apa namanya memungkinkan dalam berkulumnya untuk melesanakan apa namanya Bukke membangun desa kenapa salah ya Bukke kuncinya kan bukan KKN kuncinya mengambil 4 bentuk mereka belajar tadi include KKN di dalam kan itu ya Pak ya gitu ya Bukke karena di NQB itu memang banyak mata kuliah seperti ini Bu Aslinda sosiolingistik ada elektologi ada antropolingistik yang semuanya itu pasti bersentuhan dengan masyarakat dan itu sangat memungkinkan mereka itu ditawarkan di semester 5 intinya kembali ke kurikulum ya Pak ya kalau kurikulum yang mungkin kan oke tapi kalau belum memungkinkan kurikulum tidak bisa pasahkan karena kita tentu harus komit dengan apa yang kita rancang untuk jalankan maka disitu dituntut fleksibilitas kurikulum nah untuk bagaimana fleksibilitas jalan kita beri juga kan bantuan dari UNAN 15 juta Pak Tes baru laku 12 prodi UNAN yang ambil masih ada dana sekarang silahkan jadi boleh Nisi boleh ya kalau lihat tanya nanti sama kurikulumnya memang dia itu tidak membolehkan anda mungkin membangun desa di semester 5 tidak boleh tidak boleh tergantung desain kurikulumnya kita kan hanya membuka ruang nah kalau dia sudah masuk ke situ jadi kakaknya tidak perlu kan sudah direkomisi orang oh dia tidak bisa jawab dia tulis ya tanya ke ketua jurusannya nanti ya ilmu sejarah Pak ditanya ke jurusan sejarah. Mudah-mudahan kurikulumnya sudah memungkinkan untuk mengambil MBKM di semester lima. Baik, silakan yang lain kalau masih ada. Ini menarik Pak WR. SID ini memang bisa awal lebih awal. Lebih banyak di lapangan betul Pak WR. Iya Pak. Tambah juga tuntutan kita yang summer course. Ini Pak WR. Kita juga menawarkan MBKM ini setiap semester, Pak WR. Untuk membuka ruang-ruang kalau ada. Ini barangkali sebagai masukan juga untuk Pak BWD1 kami Pak WR. Terutama untuk kesatuan pendidikan itu. Mungkin Fakultas menyediakan ruang untuk melakukan pembekalan khusus ke mahasiswa kita supaya ketika berada di sekolah mereka nggak nggak tak ilmu, nggak tak teknologi, sehingga bisa kepercayaan itu tumbuh untuk mahasiswa 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 kita. Bu Adek, kalau bisa itu disediakan. Ini saran kami dari Prodi. Siap Pak Khairul, karena kita punya tim MBKM sebenarnya Pak WR1 di Fakultas yang sudah merancang itu. Jadi mahasiswa kita yang akan turun MBKM termasuk penguatan pemahaman tentang MBKM sendiri. Siap-siap saja Pak Khairul, kita undang Pak. Iya, iya. Menguaskannya di dalam. Mungkin ada saran juga. Nah, Pak-papak mungkin kita pada perbandingan ya. Mungkin WD satu yang lain mungkin bisa ikut juga dengan Bu Ade. Ini adalah salah satu contoh yang MBKM belajar di apa namanya, di untuk rumpun ilmu kesehatan gitu. Menarik. Malah dia besok minta bukan Pak Khairul yang tampil atau Pak Tiaf Bosas. Dia ingin presentasikan rancangan mereka belajarnya gitu. Ya, siap saya bilang. Menarik, silakan tampil. Nah, ini juga mungkin bagaimana merancang yang dalam apa namanya, kurukulum, kekakuan kurukulum imun-punimu kesehatan, kemudian dia ubah menjadi medeka belajar. Yang dapat tantangan dari hampir separuh dosen di FKM, tetapi sekarang ketagihan minta medeka belajar itu yang lain. Pak Khairul Raja, suatu yang menarik mungkin di FKM ya. Karena sudah berhasil di semester kemarin. Ya, mahasiswanya sekarang entusias. Saya kaget juga kemarin mahasiswanya didatangi UPTN-BKM untuk itu. Langsung ke Pak Yomi Hendra ya. Kemarin. Ya, Pak. Iya, Pak WR. Suatu contoh baik yang barangkali perlu kita ciru. Saya apresiasi betul-betul dengan Bu Ade ya. Karena betul-betul cashmas itu kan objeknya masyarakat. Betul-betul objeknya masyarakat. Jadi, dia kawinkan mata kuliah pilihan yang sangat sempit di di FKM itu dia olah menjadi cash-based. Sehingga dia bisa diaksanakan di lapangan. Nah, ini contoh yang barangkali mungkin bisa kita ikut. Apa namanya? Ikuti best. Saya lupa jaduannya FKM kepan bosas. Cashmas ya, Pak. Hah? Cashmas? Cashmas. Bentar, Pak. Jumat siang nanti, Pak ya? Ya, Jumat siang. Menarik, itu. Ya, Jumat. Ini, Pak Andrani sebenarnya ingin juga kawan-kawan dari tim kesehatan untuk apa. Dia sudah merancang juga untuk MBKM kedokteran, Pak Andrani, Pak. Kalau bisa bergabung dengan Bu Ade hari Jumat itu, Pak. Bagus sekali, Pak. Atau kita kasih link mereka, Pak? Untuk biar mengamati. Boleh, Pak WR? Boleh kita kasih link kepada kedokteran untuk mengikuti? Ya, jadi mungkin saya ingat juga ketika fakultas lain kita sosialisasikan mungkin WD-nya juga ikut. Jadi unik-unik dengan perjalanan ini ya. Teknik dengan matching fund-nya digabungkan. Kemasuk juga kerausahaan yang dia rancang sekarang untuk membangun unit-unit saat kecil di masyarakat. Mahasiswa 80% dilibatkan. Matching fund di teknik, kemudian dia membangun industri minyak serai untuk masyarakat. Dia libatkan 40 mahasiswa di situ. Saya kira ini luar biasa itu kan? Potensi-potensi seperti itu. Ada rancangan yang 800 mahasiswa itu, Pak? Dari teknik itu, Pak? Apa? 800 mahasiswa. Kan rancangannya kalau goal itu MBKM-nya 800 mahasiswa mau terlibat, Pak. Oh iya, Pak. Tadi kan bagi fakultas yang banyak MBKM-nya kan reward unan terhadap unan berikutnya. Lain itu. Mungkin kalau kita bersama-sama saya kira apa namanya implementasi MBKM di unan ini mungkin momennya sekarang tahun ini. Saya semua responnya luar biasa saya lihat. Dan yang paling antusias itu sekarang adalah mahasiswa. Nah ini tentu tanggung jawab kita bagaimana menyalurkan mahasiswa yang ingin seperti itu. Adalah kendala-kendala kecil bagaimana kita mencarikan solusi bagi mahasiswa. Apakah kodikulumnya, apakah metodenya yang kakus belajar di di kelas. Kita ubah menjadi cash-based dan project-based. Nah semuanya dikasih jalan pilih cinto. Ada apalah kalau susah bikin RPS ke project-based ada pemimpinnya, ada panduannya, ada bonusnya, saya kira enggak ada lagi menjadi hambatan asal kita konasikan. Baik Pak, masih ada pertanyaan Pak Wersatu. Kita lanjutkan Pak. Pak Tes, izin bertanya Pak Tes. Pak Wersatu, ada pertanyaan dari mahasiswa Pak. Jadi ada mahasiswa itu yang semester 7 seperti si Cia ini, dia juga mendaftar fast track Pak. Lalu bagaimana mereka bisa mendaftar kedua-duanya, apakah memang harus memilih salah satu gitu Pak? Karena fast track itu sudah harus masuk semester depan ya Bu Ike ya? Ya, kalau fast track sulitnya kan dia mengambil matatulia S2. Sudah beda, lintas kurikulum kan. Nah, pelaksanaan S2 juga tetap muka langsung kan? Mungkin itu kendalanya. tapi jenisnya mungkin ambilnya yang di Padang aja Siti ya? Jangan yang di luar kota. Banyak tuh salingkah kampus ada, kota Padang ada. Kalau mau buka juga FIB cari misalnya dialek Bahasa Indonesia pendatang dengan dialek Bahasa Indonesia yang dari limau manis misalnya kan? Itu kan sudah. Banyak yang sekitar tidak mesti seringkah kampus kan kita buka ruang tadi. Silahkan Pak Kutas cari kegiatan yang objeknya masyarakat untuk proyek kemanusiaan KTP-nya, mengajar di kampusnya, saya kira mengajar banyak juga SMA yang ada di sini. Mengajar. Saya kan mengajar di Satuan Pendidikan sudah penghabisan masyarakat, objek masyarakat kan? Nah, jadi tidak terkungkung di dalam apa namanya sebelas kampung tematik atau seringkah unan. Silahkan berkreasi kalau ada kreasi itu silahkan daftarkan WKM, mas siswanya kita bantu 500 untuk Sitiya itu. Iya, baik. Kita jalan doa sama berkreativitas itu saja. Tapi kalau misalnya menunggu ya berebut. Tapi kalau kita proaktif membuka ruang lagi yang lain. Terima kasih banyak Pak. ya, terima kasih. Ya, semuanya maaf. Ada lagi di chatting tapi sudah dijawab sama Pak John. Ketanya kalau semester depan semester 5 apakah bisa BKM tambah pula buat semester 5 itu banyak kuliah wajib. Dijawab oleh Pak John. Pokoknya jangan lewat 24 SKS. Sampai sini tidak ada lagi yang bertanya. Masih ada mahasiswa sekalian, nenda sekalian. Jadi, Pak Ketua, semester 5 boleh mendaftar untuk MPKM tapi tidak lewat 24 SKS. Berarti bukan hanya untuk mahasiswa KKN pada periode sekarang saja ya? Iya, tapi jangan itu yang apa kredit earning kan terus pergi. Tidak bisa itu. Yang bisa di sini. Barangkali tidak ada lagi pertanyaan Pak Tes, Pak Ketua, Pak Wern. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti melalui apa saja JAPI. JAPI boleh lewat nomor telepon tadi. Atau kita undang Pak Tes lagi. Gimana, Bu Ike? Kalau Pak Sarin tidak bisa. Gimana, Bu Ike? diundang? Diundang ke FIB lah. Pak Wern 1, izin Pak. Tidak ada yang tanya. Tutup lagi, Pak. Tidak, Pak. Bu Linda masih nyangkit tanganmu. Eh, maaf Pak Tes. Wartulungan tengah nak cik lu. Oke, Pak. Gimana, Pak izin Pak. Rasanya sudah asap sudah masuk. Sekali lagi, Pak. Bapak yang ditutup, Pak. Tidak salah. Tutup aja, Pak Tes. Komitmen yang satu kan benar tadi tuh. Artinya institusi, UNAN, komit untuk membuka ruang. Apakah di kampung tematik atau selingkah UNAN atau misalnya kegiatan Pak Andani Nagaritageh atau ada tawaran dari Solok, apa dari Solok, Selepan, dari yang ada yang di Kerinci. Ada Mas Raya sekarang mau janji dalam minggu ini akan dikirim dis. Ya, mau puluh kota juga ada. Kalau enggak ada juga dengan Cingpan datarkan. Atau ada dari dari FIB punya kreasi, silakan. Asal mahasiswa masuk MBKM, kita bantu yang turun masyarakat itu. Itu aja. komitmen kita sampaikan sekali lagi untuk menutup Pak Tes lah. Pak Tes, kalau tadi Pak WR sudah membuka, Pak Tes sudah membuka, kita minta lah komitmen WD1-nya untuk sebagai penutupan. Boleh, ini baik juga. Silakan Ibu WD1. Kalau WD1, Pak WR1 lah tahu tuh, enggak perlu deklar komitmen enggak Pak WR1? Enggak, enggak perlu. enggak tahu mana beliau tuh. Sebelum jadi WD1, saya enggak tahu beliau tuh komitmennya WD1-FIB. Tapi enggak apa-apa Pak Karel, usulannya terima kasih Pak Tes waktu dan kesempatannya. Jadi, Pak WR1 yang kami hormati, Bapak Ketua PT MBKM, Pak Karel Anwar, Bu Sos, Ibu Bapak Kaprodi, teman-teman dosen, serta ananda mahasiswa, bahwa sebenarnya semangat mahasiswa kita di FIB sangat tinggi. Tetapi mungkin ada beberapa PR yang di penghujungnya sudah hampir tuntas, yaitu terkait dengan kurikulum. Itulah sebabnya kenapa pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu bertanya hampir serupa. Bagaimana posisi mata kuliah wajib kami, nanti kami semester 4 ini untuk semester 5 boleh mendaftar atau tidak. Salah satu bentuk langkah yang dilakukan di fakultas itu adalah memang tim kurikulum itu kita senantiasa kita kumpulkan agar sepemahaman, sepersepsi bagaimana mengakomodir MBKM ini. Kurikulum berbasis OBE yang mengakomodir MBKM termasuk yang disampaikan oleh Pak Asan tadi itu bagaimana kompetensi-kompetensi agar CLSP kita itu menjadi LSP. Dan dalam waktu dekat itu insya Allah kami juga tim kurikulum karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang Pak John, teman-teman sudah mulai sangat paham bagaimana membuat kurikulum itu fleksibel dan kalau memang diperlukan lagi kita akan mengundang lagi mungkin Pak John atau tim dari UBT MBKM untuk mempertegas memperjelas agar persepsi kita itu sama sehingga semangat teman-teman semangat ananda mahasiswa semangat MBKM ini tidak pudur apa yang diharapkan oleh Pak WR1 tadi diharapkan Pak Rektor IKU tercapai karena ini juga menjadi tanggung jawab dari kita di fakultas untuk memenuhi IKU yang sudah dinyatakan di dalam kontrak jadi insya Allah bersama kita bisa mohon maaf Pak Tes kalau WD1 FIB itu agak nyinyi ya Pak Tanyu Tio Sebanta termasuk ke Pak WR1 juga termasuk ke NISOS dan Pak Khairil ini dan itu nyinyinya itu tidak lebih karena begitu tingginya antusias kami di FIB semoga tidak pernah bosan-bosannya untuk menanggapi kenyinyiran kami secara positif nah itu mungkin Pak Tes untuk ananda semua tetap ingat bahwa fakultas sangat mendukung Keprodi sangat mendukung jangan lupa berkoordinasi dengan Keprodi itu yang paling penting jadi jangan berjalan surang dan jangan takut bahwa kegiatan MBKM itu tidak akan memperlama masa studi ananda itu yang paling penting justru bisa mempercepat banyak hal yang akan ananda dapat itu saja mungkin Pak Tes Pak WR1 dan Pak NISOS dan Pak Khairil Anwar terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih terima kasih ya Pak inggrisnya nyai-nyai nggak pernah mau pakai bahasa Jepangnya nyai-nyai apa-apa kamu mohon izin dulu ya karena ada ya sama-sama Pak terima kasih